Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Dari data BNPB hingga Rabu 15 Mei, total ada 62 orang meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi. Empat kabupaten di Sumatera Barat terdampak, yaitu Kabupaten Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan kerusakan yang masif di Sumatera Barat. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan kerusakan yang masif di Sumatera Barat. Dampak kerusakan diantaranya sejumlah perumahan warga tertutup material tanah, jalan tergerus air sungai, serta memorak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan kerusakan yang masif di Sumatera Barat. Empat kabupaten di Sumatera Barat terdampak, yakni Kabupaten Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Dampak kerusakan diantaranya sejumlah perumahan warga tertutup material tanah, serta beberapa titik ruas jalan juga tergerus air sungai sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan memorak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di Silayang. Sementara tim SAR mencatat korban bencana banjir lahar hujan terus bertambah. Di 80 personel tim gabungan menyisir hingga ke hulu Sungai Batang Anai untuk mencari enam korban hilang yang terseret saat banjir lahar hujan melanda wilayah Malibo Anai Sabtu Malam. Para korban merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Pencarian akan terus dilakukan hingga tiga hari ke depan. Pencarian yang mengerasakan beberapa orang yang kita datang, enam orang lagi, Pak. Daerah yang terkemungkinan korban terseret pas kejadian terima lam yang gak lodong. Ada satu orang dari mobil garis biru, terus mobil minibus merek Avanza, dan itu adalah dua travel. Dalam penumpang ada delapan orang, yang baru kita temukan korban ada tiga orang. Ini yang disisir dari mana? Kita mulai dari lembahana ini sampai ke adiran batang naik yang sampai ke muarauan naik. Itu lebih panjangnya lebih kilo. Banjir lahar hujan marapi yang menerjang Kabupaten Agam Sumatera Barat membuat banyak rumah warga rusak parah. Banjir membawa bongkahan batu besar dan kayu dan menghanyutkan rumah warga. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mencinta warga mewaspadai potensi banjir susulan hingga satu pekan ke depan. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi melanda Sumatera Barat hingga 22 Mei. BMKG mengingatkan tim SAR gabungan tetap waspada dalam melakukan pencarian korban lahar hujan gunung marapi di Sumatera Barat. Apabila BMKG mengeluarkan peringatan ini, mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba-tiba. Jadi untuk memperhatikan keselamatan diri. Pakar mitigasi bencana geologi sekaligus mantan kepala PVMBG Surono meminta warga Sumatera Barat waspada potensi hujan di puncak gunung marapi. Utamanya hujan lebat di atas puncak marapi. Jadi yang harus diperhatikan oleh masyarakat di sekitar gunung marapi Sumatera Barat adalah setiap saat sekarang ini, karena material pasti masih ada di puncak marapi ini, setiap saat ada hujan di puncak marapi, hati-hati di seluruh sungai yang berhulu di puncak marapi. Dan ini tidak hanya berlangsung sekarang ini, bisa berlangsung selama ada hujan di atas puncak. Kalau letusan gunung marapi itu waktunya singkat, tetapi dampak lahar hujan bisa berlangsung di setiap musim hujan, utamanya dalam hujan lebat di atas puncak marapi tersebut. Tim SAR terus berjibaku mencari korban hilang akibat banjir lahar hujan. Tiga eskavator dikerahkan untuk memudahkan pencarian yang terhalang material bebatuan besar, mengingat lokasi banyak material batu besar. Sementara bantuan dari sejumlah instansi terus berdatangan bagi para korban di antaranya makanan cepat saji, air minum, pelengkapan bayi, dan kasur untuk tidur para pengungsi. Tim Liputan Kompas TV Dan saudara untuk mengetahui kondisi terkini pasca, banjir lahar hujan gunung marapi di Kabupaten Tanah Datar sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat pagi Rio! Ryo, bagaimana perkembangan penanganan bencana dan pencarian korban banjir lahar hujan di sana saat ini? Ya, Oktar dan juga saudara, ini tadi pagi, sekitar jam 8 pagi, yaitu tim Sargabungan sudah mulai bergerak ke titik lokasi pencarian. Dan memang dari data terseparu, pada pagi hari ini dapat disampaikan, saya informasikan bahwasannya, sehingga saat ini total di sumber kabaran itu sudah ditemukan 67 jenazah korban lahar hujan gunung marapi, di mana 64 orang di antaranya sudah berhasil teridentifikasi, dan 20 masih dalam proses pencarian. Tim Sargabungan dalam melakukan pencarian saat ini, juga akan memfokuskan pada titik-titik yang terendah pelumpur lahar hujan gunung marapi. Mereka akan melakukan penggalian di titik-titik yang dicurugai, ada korban ketimbun di dalamnya. Demikian, Oktar. Ya, Rio, artinya saat ini di titik mana yang menjadi fokus untuk pencarian para korban? Ya, untuk fokus pencarian para korban memang masih seputaran aliran sungai, dan radius 300 meter dari pinggiran sungai yang dicurugai sebagai, yang dicurugai ada indikasi jenazah ketimbun di dalamnya. Dan dalam pencarian hari ini, seperti kemarin, juga diturunkan dua anjing pelacak di Kabupaten Tanah Datar, dan dua anjing pelacak di Kabupaten Agam. Dan dalam proses pencarian ini, memang Tim Sargabungan juga menurunkan drone thermal untuk memantau pencarian, untuk memaksimalkan proses pencarian kita. Demikian, Oktar. Rio, tadi Anda mengatakan ada 64 yang sudah berhasil diidentifikasi untuk korban jiwa yang terkena bencana ini. Nah, sebetulnya apa kesulitan dalam identifikasi, sehingga belum semuanya ini bisa teridentifikasi, Rio? Ya, Oktar. Dalam penemuan jenazah memang ada beberapa di antara mereka yang sudah ditemukan dalam posisi tidak utuh lagi. Jika proses identifikasi memahasakan waktu, dan perlu pencocokan DNA dari beberapa pihak keluarga yang menyatakan bahwasannya mereka kehilangan keluarganya. Dan proses pencocokan yang DNA ini juga berlangsung tidak hanya di rumah sakit daerah di Kabupaten ini, juga di rumah sakit bayangkara, polda sumbar. Demikian, Oktar. Rio, saat ini kalau di lokasi tempat Anda melaporkan di Kabupaten Tanah Datar, untuk akses bagi masyarakat seperti apa, Rio? Apakah sulit di sana atau seperti apa? Ya, untuk akses memang di Kabupaten Tanah Datar sendiri, dampaknya cukup parah. Ini sempat 2.300 orang sempat mengungsi di Kabupaten Tanah Datar ini. Dan untuk akses jalan, memang dari data terakhir PPBD, Kabupaten Tanah Datar, itu ada 30 unit jembatan penghubung yang rusak. Tidak hanya jembatan penghubung antar provinsi, antar Kabupaten maksud saya, tapi juga jembatan antar nagari, sehingga ini juga menyulitkan dalam proses penyeluruhan bantuan kepada kebantuan terdampak di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian, Oktar. Rio, adakah informasi soal berapa mungkin alat berat untuk membantu proses evakuasi, kemudian juga berapa personel yang diturunkan untuk proses evakuasi saat ini di sana? Ya, untuk jumlah personel yang diturunkan ini terus bertambah. Pagi ini juga ada beberapa orang lawan lagi yang turun untuk membantu dari organisasi penyeluruhan tanah. Mereka juga turun datang untuk ikut pencarian. Dan kemarin itu proses pencarian dilakukan oleh ratusan personel. Lebih dari 700 personel turun untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi. Mereka disebar di 4 titik, dan setiap titiknya radius pencarian mencapai 5 kilometer. Dan pada hari ini juga akan dilakukan pencarian ke arah dan mengarah ke Riau. Karena ada indikasi jenazah korban juga terbawa hanya sampai ke sana. Menikapi kemarin juga ditemukan jenazah di Kabupaten Tuginjung yang aliran sungainya mengalah ke Riau. Demikian, Oktar. Riau, saat ini untuk korban yang selamat ada di mana Riau? Atau di evakuasi ke mana? Ya, untuk korban yang selamat ini di evakuasi. Mereka umumnya pengusaha di kantor-kantor negari. Tapi jumlah pengusaha di setiap kantor negari ini tidak terlalu banyak. Hanya seratusan. Seperti yang saya pandai kemarin di Ketematan Rambatan, itu 144 musisi masih bertahan di sana hingga tadi malam. Mereka tidak berani, belum berani pulang karena kawasan mereka yang terdampak cukup parah. Dan belum mereka bersihkan demikian, Oktar. Riau, kalau kami pantau dari gambar yang saat ini juga bisa disaksikan oleh pemirsa Kompas TV, ini kan cukup parah begitu dampaknya. Nah, ini memang ada berapa riau yang terdampak dari banjir lahar hujan Marapi ini? Ya, untuk banjir lahar hujan Marapi sendiri di Kabupaten Tanah Dasar ini ada 2.200 jiwa yang terdampak. Dan di Kabupaten Atan itu 1.200 orang jiwa yang juga terdampak dari banjir lahar hujan Gunung Marapi ini. Saat ini, memang kebutuhan dari warga yang terdampak ini adalah sumber air busi. Sehingga pemerintah Kabupaten yang terdampak itu menurunkan mobil-mobil tangsi air dan mereka bergerak secara mobile untuk menjangkau di situasi terdasar dari kawasan terdampak dan menyuplai air bersih bagi korban yang terdampak di kawasan Kabupaten Amerika. Demikian, Oktar. Itu tadi air bersih yang paling dibutuhkan. Untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat mungkin dari segi konsumsi dan mungkin untuk MCK ini seperti apa, Ryo? Ya, untuk kebutuhan kesimpi, masyarakat di Kabupaten Tanah Dasar saya melaporkan ini. Mereka sampai masa tanggal berwarna ini, semua kebutuhan masyarakat yang terdampak itu dipenuhi oleh pemerintah, yang menjauhkan oleh pemerintah. Dan beberapa dapur umum juga sudah dibirikan. Dan sekarang ini banyak yang menyebar di beberapa kawasan Kabupaten Tanah. Bahkan ada dapur umum mobile yang dari Kementos, dapur mobile dari Kolda Sumpar juga turun. Dan Kolda Sumpar dalam hal ini juga menurunkan mobil yang bisa menyaring air sungai yang langsung menjadi air bersih yang bisa langsung dibirikan oleh warga. Dan ini juga bergerak, menuju titik-titik yang banyak perban terdampak. Demikian, Oktar. Ryo, tadi Anda sempat menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya atau proses pencarian dari korban ini. Adakah mungkin penggunaan teknologi tertentu di sana atau seperti apa dari pantauan Anda, Ryo, untuk memudahkan tentunya dalam proses pencarian? Ya, Oktar. Dalam hal ini memang komisinya yang membuat penyakit kesulitan adalah suaca. Selain suaca yang tidak menentu di titik-titik kawasan pencarian, ini juga karena surat selidat yang mati di kawasan sejak Bunung Merapi, sehingga itu ditatukan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan. Dan ini dari tadi malam, saya juga sudah berkomunikasi dengan MKG, mereka mengatakan bahwasannya hari ini diperdikti hujan dengan surat hujan yang cukup tinggi akan terjadi pada siang hari dan sore hari di sekitaran kawasan Bunung Merapi, yaitu di Kabupaten Adam dan Kabupaten Tanah Datak. Dan dalam hari ini BPNKG menyampaikan bahwasannya mereka akan mengoptimalkan modifikasi suaca, lebih modifikasi suaca, agar surat hujan tidak berlangsung lama. Minimalnya mereka bisa mengurangi durasi dari surat hujan. Seperti yang terjadi kemarin, surat hujan cukup tinggi, tapi durasinya sependek sehingga masih aman untuk melakukan proses pencarian demikian. Upaya dari pemerintah setempat seperti apa, Rio? Upaya dari pemerintah setempat saat ini memang untuk parka terdampak itu belum boleh kembali ke rumah masing-masing. Kita masih di tempatkan di pengertian dan untuk yang beberapa di antaranya lebih dari separuh dari perubahan terdampak ini memang di rumah dari tanah pemilih mereka yang tidak terdampak oleh panjir lah dingin. Dan itu dari timkar tabungan, mereka juga menempaskan satu orang personil di bagian sulung sungai yang dikatakan Gunung Merapi. Dan ini adalah personil yang akan memantau pergerakan air dan debit air sehingga informasi untuk keamanan personil di lapangan bisa terjaga. Demikian, Okta. Rio, ini adakah informasi soal pencariannya ini kira-kira akan sampai kapan? Ya, untuk pencarian memang dari Basarnas seperti yang saya informasikan. Mereka akan terus mencari sepanjang masa tanggal darurat yang dari 14 hari mulai dari tanggal 12 Mei kemarin di Indonesia. Baik, berarti masih akan terus dicari. Kemudian juga tadi ada sejumlah metode yang dilakukan dalam upaya pencarian korban. Harapannya segera ditemukan. Termasuk juga tadi pemenuhan sejumlah kebutuhan bagi masyarakat ataupun korban yang selamat. Ini salah satunya adalah soal air bersih. Terima kasih. Jurnalai S. Kompas TV, Rio Yohanes melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat.